Intro Tutorial Kuliah Hukum Pidana Topik ke-18 dari 30 topik Pertanggungjawaban pengganti, teori generalisasi dan teori individualisasi disediakan di channel Global Tutorial Vicarious Liability adalah pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain Secara singkat Vicarious Liability sering diartikan sebagai pertanggungjawaban pengganti Pertanggungjawaban pengganti itu dirumuskan dalam pasal 35 ayat 2 KUHP Konsepnya berbunyi, dalam hal tertentu, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, jika ditentukan dalam suatu undang-undang Untuk memahami lebih jauh latar dan alasan dicantumkannya asas Vicarious Liability ini ke dalam konsep, dapat dilihat pada penjelasannya berikut ini Ketentuan ayat ini merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan Lahirnya pengecualian ini merupakan penghalusan dan pendalaman asas regulatif dari yuridis moral yaitu dalam hal-hal tertentu tanggungjawab seseorang dipandang patut diperluas sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya Oleh karena itu, meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak melakukan tindak pidana Namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan yang sedemikian itu merupakan tindak pidana Sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan ini penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang Asas pertanggungjawaban yang bersifat pengecualian ini dikenal sebagai asas tanggungjawab mutlak atau vicarious liability Ruslan Saleh dalam bukunya mengakui adanya vicarious liability sebagai pengecualian dari asas kesalahan Ruslan Saleh berpendapat bahwa pada umumnya seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri Akan tetapi, ada yang disebut vicarious liability orang bertanggungjawab atas perbuatan orang lain Aturan undang-undanglah yang menetapkan siapa-siapakah yang dipandang sebagai pelaku yang bertanggungjawab Vicarious liability biasa digunakan dalam hukum perdata Namun, dalam hukum pidana merupakan hal baru karena menyimpang dari asas kesalahan yang dianut selama ini Dalam hukum perdata vicarious liability diterapkan pada kasus-kasus kerugian, tort Tort merupakan pembayaran ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh buruh yang merugikan pihak ketiga Akan tetapi, dalam hukum pidana, konsepnya sangat berbeda Diterapkannya hukuman, pidana, terhadap orang yang merugikan atau mengancam kepentingan sosial Sebagian untuk memperbaiki dan sebagian lagi untuk melindungi dan mencegah dari aktivitas yang bersifat antisosial Penerapan doktrin vicarious liability itu berkembang dan pada akhirnya juga dicoba untuk diterapkan pada kasus-kasus pidana Perkembangan doktrin itu terutama didukung oleh putusan-putusan pengadilan, yang kemudian diikuti oleh putusan pengadilan berikutnya, yang pada dasarnya menganut asas presiden Perkembangan yang pesat mengenai vicarious liability terjadi di negara-negara yang menganut sistem common law, terutama di negara Inggris dan Amerika Serikat Perkembangan di kedua negara tersebut ternyata juga diikuti oleh negara-negara lain yang menganut sistem hukum yang berbeda, yakni sistem civil law Indonesia yang termasuk sistem civil law tidak terkecuali mendapat pengaruh dari doktrin tersebut Walaupun Indonesia tidak secara eksplisit mengakui akan adanya doktrin tersebut, secara implisit dapat ditafsirkan dari ketentuan perundang-undangannya dan juga di dalam praktik penegakan hukumnya lewat putusan-putusan pengadilan Secara tradisional konsep itu telah diperluas terhadap suatu situasi di mana pengusaha bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawainya dalam ruang lingkup pekerjaannya Tanggung jawab yang dipikul oleh majikan itu dapat terjadi satu di antara tiga hal berikut ini 1. Peraturan perundang-undangan secara eksplisit menyebutkan pertanggung jawaban suatu kejahatan secara vicarious 2. Pengadilan telah mengembangkan doktrin pendelegasian dalam kasus pemberian lisensi Doktrin itu berisi tentang pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain apabila ia telah mendelegasikan kewenangannya menurut undang-undang kepada orang lain itu Jadi, harus ada prinsip pendelegasian 3. Pengadilan dapat menginterpretasikan kata-kata dalam undang-undang sehingga tindakan dari pekerja atau pegawai dianggap sebagai tindakan dari pengusaha Ada dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan suatu perbuatan pidana dengan vicarious liability 4. Syarat-syarat tersebut adalah A. Harus terdapat suatu hubungan seperti hubungan pekerjaan antara majikan dengan pegawai atau pekerja B. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya Pertanggung jawaban vicarious itu jarang diterapkan dalam kasus-kasus pidana Jikalau vicarious liability hendak diterapkan harus terdapat dua syarat yakni adanya hubungan kerja dan tindakan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya Syarat seperti itu biasanya terdapat dalam hubungan antara majikan dan pekerja Selanjutnya, dikatakan bahwa adalah lebih baik pembuat undang-undang untuk memilih atau menghususkan beberapa bidang dari tindakan manusia dan menerapkan vicarious liability terhadap majikan yang tanpa kesalahan pribadi Tetapi kasus atau persoalan itu seharusnya tidak disebut kejahatan dan hukuman tidak seharusnya melebihi denda atau tebusan atau hukuman yang bersifat perdata lainnya Oleh karena itu, tidak sewajarnya menerapkan pidana penjara terhadap vicarious liability crimes ini Ada juga alasan lain yang dikemukakan alasan membutuhkan vicarious liability Mengapa tidak orang yang melakukan perbuatan itu saja yang dikenakan pidana Alasan lain memidana majikan yang sebenarnya bukan pelaku fisik karena majikan pemegang izin, lisensi, dan pelanggaran itu adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang lisensi Karena sulit untuk membuktikan kesalahan terhadap majikan, aktus reus dan mensrea dari buruh dibebankan kepada majikan Teori yang menggeneralisasi adalah teori yang dalam mencari sebab, kausa, dari rangkaian faktor yang berpengaruh atau berhubungan dengan timbulnya akibat adalah dengan melihat dan menilai pada faktor yang secara wajar dan menurut akal serta pengalaman pada umumnya dapat menimbulkan suatu akibat Jadi, mencari faktor penyebab dan menilainya tidak berdasarkan pada faktor setelah peristiwa terjadi beserta akibatnya Tetapi pada pengalaman pada umumnya menurut akal dan kewajaran manusia atau disebut secara abstrakter tidak secara inconcreto Penggunaan teori ini dapat diberikan contoh karena jengkel pada bawahannya yang berbuat salah Bawahannya itu ditempelengnya dengan tangan kosong yang secara wajar menurut akal Dan pengalaman orang pada umumnya tidak akan menimbulkan kematian, tetapi kemudian korban pingsan dan meninggal Menurut teori ini, kematian bawahan ini bukan disebabkan oleh perbuatan menempeleng oleh atasannya Karena secara wajar dan akal serta pengalaman orang pada umumnya perbuatan menempeleng tidaklah menimbulkan akibat kematian Kematian itu mestilah diakibatkan oleh selain perbuatan menempeleng, mungkin karena sebab penyakit seperti jantung atau darah tinggi Perbuatan menempeleng sekadar faktor syarat belaka Persoalannya ialah cara menentukan bahwa suatu sebab itu pada umumnya secara wajar dan menurut akal dapat menimbulkan suatu akibat Membahas mengenai persoalan ini maka timbulah dua pendirian Yakni pendirian yang subjektif yang disebut dengan teori adekuat subjektif Dan pendirian objektif yang kemudian disebut dengan teori adekuat objektif Teori adekuat subjektif Teori adekuat subjektif dipelopori oleh J. von Kriss Yang menyatakan bahwa faktor penyebab adalah faktor yang menurut kejadian yang normal adalah adekuat Sebanding, atau layak dengan akibat yang timbul, yang faktor yang diketahui atau disadari oleh si pembuat sebagai adekuat untuk menimbulkan akibat tersebut Jadi, dalam teori ini faktor subjektif atau sikap batin Sebelum si pembuat berbuat adalah amat penting dalam menentukan adanya hubungan kausal Sikap batin mana berupa pengetahuan Sadar, bahwa perbuatan yang akan dilakukan itu adalah adekuat untuk menimbulkan akibat yang timbul Dan kelayakan ini harus didasarkan pada pengalaman manusia pada umumnya Oleh karena ajaran von Kriss, dalam mencari faktor penyebab itu adalah pada dibayangkannya dapat menimbulkan akibat Maka disebut juga dengan teori subjektif prognose, peramalan subjektif Pada contoh di atas, tentang meninggalnya bapak pengidap penyakit jantung tadi Menurut teori adekuat subjektif, maka pengendara mobil tidaklah dapat dipersalahkan atas kematian bapak tadi Karena faktor menginjak rem dan dengan demikian menimbulkan suara Gesekan ban dengan aspal, tidak dapat dibayangkan pada umumnya adekuat untuk menimbulkan kematian orang Hoge Rat sendiri pernah menganut pandangan von Kriss ini Sebagaimana dalam aresnya tanggal 18 Oktober 1933 menyatakan bahwa Harus dianggap sebagai sebab daripada akibat adalah suatu perbuatan itu sudah harus dapat dibayangkan akibat yang akan timbul Sebenarnya teori adekuat subjektif dari von Kriss ini bukan teori kausalitas yang murni Karena di dalamnya tersimpul penentuan tentang unsur kesalahan pada diri si pembuat Perihal untuk menentukan suatu akibat dari suatu perbuatan dengan melihat pada syarat dapatnya membayangkan atau mengerti bahwa dari perbuatan itu dapat menimbulkan suatu akibat Pada dasarnya adalah juga mengenai hal untuk menentukan kesalahan dari si pembuat Dengan demikian, juga adalah termasuk tentang penentuan pembebanan pertanggungan jawab dalam hukum pidana Teori adekuat objektif Berbeda dengan teori dari von Kriss yang dalam hal mencari faktor penyebab itu pada kesadaran si pembuat Bahwa pada kejadian normal pada umumnya faktor itu layak atau sebanding untuk menimbulkan suatu akibat Pada ajaran adekuat objektif ini Tidak memperhatikan sikap batin si pembuat sebelum berbuat Akan tetapi pada faktor-faktor yang ada setelah peristiwa senyatanya beserta akibatnya terjadi Yang dapat dipikirkan secara akal faktor-faktor itu dapat menimbulkan akibat Tentang bagaimana alam pikiran, sikap batin si pembuat sebelum ia berbuat tidaklah penting Melainkan bagaimana kenyataan objektif setelah peristiwa terjadi, beserta akibatnya Apakah faktor tersebut menurut akal dapat dipikirkan untuk menimbulkan akibat Teori ini diplopori Rumelin yang ajarannya disebut dengan teori objektif Nah tragliche prognose atau peramalan yang objektif Karena dalam mencari kausa dari suatu akibat pada faktor objektif Yang dipikirkan dapat menimbulkan akibat Untuk lebih jelasnya tentang perbedaan antara teori adekuat subjektif dengan teori adekuat objektif Serta penerapannya, sungguh tepat contoh yang diberikan oleh Muljadno di bawah ini Seorang jururawat telah dilarang oleh dokter untuk memberikan obat tertentu pada seorang pasien Diberikan juga olehnya Sebelum obat itu diberikan pada pasien Ada orang lain yang bermaksud membunuh si pasien dengan memasukkan racun pada obat itu yang tidak diketahui oleh jururawat Karena meminum obat yang telah dimasuki racun maka racun itu menimbulkan akibat matinya pasien Menurut ajaran von Chris, adekuat subjektif Karena jururawat tidak dapat membayangkan atau tidak mengetahui perihal dimasukkannya racun pada obat yang dapat menimbulkan kematian Jika diminum maka perbuatan meminumkan obat pada pasien bukanlah penyebab kematian pasien Perbuatan meminumkan obat dengan kematian tidak ada hubungan kausal atau hubungan sebab akibat Lain halnya apabila dipandang dari teori Rumelin Adekuat objektif Karena perbuatan orang lain memasukkan racun ke dalam obat tadi menjadi pertimbangan dalam upaya mencari penyebab matinya Walaupun tidak diketahui oleh jururawat Perbuatan jururawat meminumkan obat yang mengandung racun adalah adekuat terhadap matinya Karena itu, ada hubungan kausal dengan akibat kematian pasien Bagaimana ajaran kausalitas ini dalam praktik hukum? Walaupun dalam banyak putusan pengadilan baik di negeri Belanda Maupun di Hindia Belanda dulu dan kini Indonesia mempertimbangkan perihal masalah ini Tetapi tidak secara tegas menganut salah satu teori tersebut Bahkan, di Belanda ada Ares Hoge Rat tanggal 17 Juni tahun 1911 Yang menyatakan bahwa dalam hal menentukan adanya hubungan kausal adalah diserahkan pada masing-masing hakim Ialah sesuatu perbuatan dapat dianggap sebagai sebab dari suatu akibat Tidak perlu harus berupa suatu perbuatan yang menurut perhitungan yang layak akan menimbulkan akibat Menurut Satocit Ares ini lebih condong pada ajaran von Buri Namun, begitu dalam berbagai putusan kecenderungannya pada penerapan ajaran adekuat Pada praktik peradilan di Hindia Belanda dulu Digunakan akibat langsung yang menunjuk dalam hal adanya hubungan kausal Antara sebab dan suatu akibat tetapi tidak jelas ukuran yang digunakan dalam hal akibat langsung itu Tetapi, ada pula beberapa putusan pengadilan yang dari pertimbangannya tentang hubungan kausal ini dapat ditarik kesimpulan tentang ajaran mana yang dianutnya Teori Individualisasi Teori yang mengindividualisasi ialah teori yang dalam usahanya mencari faktor penyebab dari timbulnya suatu akibat Dengan hanya melihat pada faktor yang ada atau terdapat setelah perbuatan dilakukan Dengan kata lain setelah peristiwa itu beserta akibatnya benar-benar terjadi secara konkret, pos-faktum Menurut teori ini, selelah peristiwa terjadi maka di antara sekian rangkaian faktor yang terkait dalam peristiwa itu Tidak semuanya merupakan faktor penyebab Faktor penyebab itu adalah hanya berupa faktor yang paling berperan atau dominan atau mempunyai andil yang paling kuat terhadap timbulnya suatu akibat Sedangkan faktor lain adalah dinilai sebagai faktor syarat saja dan bukan faktor penyebab Pendukung teori yang mengindividualisasi ini antara lain Birkmeyer dan Karl Binding Menurut Birkmeyer, teorinya disebut dengan The Mistworkzame Factor Tidak semua faktor yang tidak bisa dihilangkan dapat dinilai sebagai faktor penyebab Melainkan hanya terhadap faktor yang menurut kenyataannya setelah peristiwa itu terjadi secara konkret, pos-faktum Merupakan faktor yang paling dominan atau paling kuat pengaruhnya terhadap timbulnya akibat Teori Karl Binding yang disebut dengan Uber Gowih Teori Menyebutkan bahwa faktor penyebab adalah faktor yang terpenting dan seimbang atau sesuai dengan akibat yang timbul Bahwa dalam peristiwa yang menimbulkan akibat Akibat itu terjadi karena faktor yang positif yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya akibat lebih unggul daripada faktor yang negatif Atau faktor yang bertahan, meniadakan akibat Hal yang disebut sebab adalah syarat-syarat positif dalam mengungguli In-ih-rem-u bergeruih terhadap syarat-syarat yang bertahan, negatif Satu-satunya faktor sebab, kausa, adalah faktor syarat terakhir yang menghilangkan keseimbangan dan memenangkan faktor positif Pada teori individualisme ini terdapat kelemahan berhubung adanya kesulitan dalam dua hal Yaitu, satu, dalam hal kriteria untuk menentukan faktor mana yang mempunyai pengaruh yang paling kuat Dua, dalam hal apabila faktor yang dinilai paling kuat itu lebih dari satu dan sama kuat pengaruhnya terhadap akibat yang timbul Demikianlah materi topik ke-18 tutorial kuliah hukum pidana Channel, Global Tutorial, sangat bermanfaat bagi yang ingin menambah wawasan Termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan Jangan khawatir jika belum langsung paham Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini Sekian dan terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa